Halo, piro kabarnya ketemu lagi dengan saya Jeff Diwong.di Pada video kali ini kita akan membuat konten tentang jalan-jalan Oke, jadi dalam series video beberapa video ke depan ini ini saya akan membuat sebuah konten tentang bagaimana pengalaman kita berbelanja per kakas untuk tiga tipe toko toko yang pertama, toko tradisional yang kayak gini yang saya datangin ini, yaitu toko Udemayar dia di lokasinya di Jogja, di deket pasar kerangan dia deket Tugu Pal Putih ya, Tugu Pal Putih Jogja nah, jadi sebenernya toko ini juga kalau di Jogja itu udah terkenal banget menyediakan berbagai macam mesin, alat-alat pertukangan, alat-alat sampai di alat-alat untuk kayak apa ya, kayak bisnis kuliner gitu suku cadang, dan juga ini jadi service center resmi untuk bos akhir-akhir ini kan saya banyak membuat konten tentang produk dari Riu nah itu banyak banget yang nanya, belinya dimana? kalau di Jogja belinya dimana? nah setahunya saya tempat belanja ya disini mau dari Riu kek, mau dari merk apa kek, biasanya itu disini orang belanja kebetulan yang banyak Riu memang di toko ini cukup temen-temen bisa lihat kalau kondisinya di lapangan di dalam tokonya kayak gini jadi crowd, ya gitu model-model toko tradisional kita bisa lihat sebagian besar alat yang ada disini kita bisa hands on nah tapi untuk yang alat-alat mesin-mesin tertentu misalnya kita yang gak ada ke display kita harus minta karyawannya untuk ngambilin dan kita harus nunggu dulu diambilin baru kita bisa lihat kayak disini juga ini ada, kebetulan kemarin saya nanyain ke petugasnya juga gara-gara di channel saya ada yang nanya soal table show Riu katanya dia datang ke toko mayar tapi table show Riu 10 inch nya itu gak ada makanya ini saya check-in dan kebetulan mereka bisa ngecek dulu log barangnya ada atau enggaknya dari komputer cuman kita gak bisa ngekses langsung komputernya sih jadi sebenernya karyawannya sendiri yang akan mengaksesnya buat kita nah kalau kita pengen tanya-tanya soal product knowledge atau ada pengen hands on atau minta lihat barangnya kita akan sangat menggantung pada karyawan atau owner nya sekalian cuman yang repot kalau lagi padat banget mereka susah diakses nah ini part berikutnya dari toko mayar sendiri yaitu part bagian belakang ini orang jarang aksesnya sebenernya nah karena mayar itu juga adalah service center resmi nya bos jadi bisa aksesnya disini ini khusus arealnya bos bos dan dremel juga kalau dulu ada skill juga nah jadi kalau ada barang-barang yang dari bos yang mesin dari bos yang rusak bisa hantar kesini langsung untuk di service dia dedicated untuk apa namanya untuk service center jadi untuk alat bos disini juga sangat lengkap ya mulai dari measurement laser sama semua mesin-mesin nya dan juga termasuk kayak apa namanya mesin-mesin skill yang produk-produk lama itu masih ada tuh jadi kalau temen-temen yang masih tertarik dengan skill bisa langsung kesini aja oh iya untuk pengalaman berbelanja kalau biasanya kalau habis temen-temen beli barang itu minta dibikinin nota sama karyawannya terus nanti tinggal jalan ke kasir ditebus baru ngambil barangnya nanti sekalian langsung di kasir ya normal lah untuk biasanya toko-toko apa namanya toko tradisional kayak gini barang ready ya oke guys barangnya ready loh kamu diri di apa toko mayar RTS 10 harganya RTS 10 oke demikian perjalanan saya untuk share informasi ke temen-temen sekalian bagaimana rasanya belanja di toko tradisional seperti di Udemyar ini dan jangan pernah takut untuk mencoba coba-coba sampai bisa terima kasih 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 terima kasih